Hari ini kita akan belajar tentang mujijat dan pertobatan. Saya percaya dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tidak pernah kaget, enggak asing mendengar kata mujijat dan pertobatan. Bahkan hampir semua pengkotba karismatif Pantai Posta menegankan itu. Mujijat, pertobatan, pertobatan, mujijat. Nah, dua kata ini akan jadi salah kalau kita memakainya di tempat yang salah. Nah, kenapa begitu? Mujijat tidak salah, bertobat juga tidak salah. Tetapi kalau motivasinya, aku mau bertobat lah. Maaf ya, kalau saudara pernah dengar orang ngomong seperti ini, tertawa lah yang kencang. Aku mau bertobat, supaya utanku cepat gunas. Tertawa, Tuhan. Para dengar enggak? Terus, coklat, coklat. Betul enggak? Ada orang bertobat, supaya utanku cepat gunas. Aku mau bertobat, Tuhan. Supaya aku sehat, enggak sakit-sakit gunas. Kalau pertobatan kita pakai untuk hal-hal seperti itu, maka nilai pertobatan itu jadi murah. Kata bertobat itu artinya berbalik. Ya, balik arah. Dari yang salah, aduh aku salah. Aku sepuluh. Nah, tujuannya apa? Cuma satu, supaya kita mencapai target utama yang Tuhan tetapkan atas kita. Apa target utama kita, yang Tuhan tetapkan? Nah, kita baca dulu ayat ini. Satu, Yohanes tiga, ayat dua. Saudara, inilah satu-satunya ayat yang paling jelas yang kita temukan dalam seluruh rencana Bapak di surga. Mengapa dia harus menjadi manusia repot-repot? Ya, dari Maria harus mengandung normal. Ya, sampai disiksa, mati, semuanya itu. Kita tahulah apa yang dialami Tuhan Yesus. Nah, kalau cuma kita bertobat supaya utangnya lunas, enggak sakit, masalah kita selesai. Maka pertobatan itu jadi murah sekali nilainya. Lalu untuk apa? Sudah ketemu? Satu, tiga, ayat dua. Ayo kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Sekarang kita ingatkan anak-anak anak Bapak di surga. Tetapi, belum nyata apakah yang kita nanti. Tetapi, kita tahu bahwa bila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama-sama. Seperti Yesus. Terus? Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, ketika Yesus nyata, yang sesungguhnya dalam hidup kita. Jadi, enggak ada urusan mutang, sehat dari sakit, dan masalah selesai. Bukan. Berarti ya, saya ulangi lagi. Jadi, kalau Papa minta kita berhobat, supaya apa? Kita menjadi sama seperti Yesus. Enggak boleh lepas dari tujuan akhir sasaran utama ini. Nah, suara perhatikan kalimat. Suara-suara ku yang berkasih. Ada kata apa? Kita kata penting. Ayo baca. Sekarang. Sekarang menunjukkan apa? Pesan. Sekarang. Kita ini siapa? Ayo jawab. Baca. Anak-anak. Anak-anak Bapak di surga. Jelas. Tapi kalimat berikut kok jadi meragukan? Nah, tapi belum nyata. Apa keadaan kita nanti? Suara. Pertama saya baca rait ini, kok sudah mantap. Sekarang, kita adalah anak-anak Bapak di surga. Nah, kok mentah lagi, tapi belum tahu kita ini jadi apa. Nah, ini sebuah kebenaran. Saudara, yang masih bingung untuk mengerti Alkitab, saya sarankan, jangan sekali-kali berusaha mengerti firman lalu belajar teologi. Jangan. Malah gak ngerti. Loh, kenapa tuh gitu? Sebab, setiap sekolah teologi, setiap kampus teologi, itu pasti pegang satu doktrin. Gak mungkin ada sekolah teologi tidak pegang doktrin. Nah, doktrin gereja beda-beda atau sama? Jelas beda. Begitu tajamnya perbedaan doktrin gereja itu, maka itu terjadi perang, menusuk satu dengan yang lain, masing-masing berkata, doktrin kamu yang paling benar, kamu yang salah. Sampai hari. begitu satu kali dalam perjalanan saya dengan bis dari Surabaya menuju ke Tungaran di Semarang. Nah, keluar Solo ada penumpang duduk di samping saya. Penampilannya gak nampak, ternyata dia kiai. Nah, kami selalu bicara, saya selalu, biasalah ketemu orang baru bicara. Ketika saya kenalkan saya pendeta, posisi duduk dia berubah, sudah lama sih itu ingin ketemu pendeta. Jadi, mau diapa aja? Karena betul-betul untuk saya sudah lama setiap ketemu pendeta. Salah satu pembahasannya, itu buat saya berpikir, walaupun di Islam ada banyak masyarakat, ada banyak al-raha. Ya, di antara besar Muhammadiyah, N. Ada lagi Sunni, Regis Si'ad, dan sebagainya. Dia ngomong soal Muhammadiyah dan N. Maaf ya, Pak Pendeta. Nah, dia turun salah tiga. Rupanya dia sengaja cari waktu, pas mau turun, baru nyekap saja. Jadi, saya gak bisa balas. Nah, maaf ya, Pak Pendeta, ini perbedaan kami dengan Kristen. Bapak saya pilih. Kami orang Muhammadiyah ataupun orang N. Dimana saja kami berada, kalau itu waktunya sholat, kami gak kerja. Ini becetnya enak atau Muhammadiyah ya. Tapi coba, pengikut Bapak. Pasti milih, bukan, kalau ada orang pantai kosta ke satu kota, cari kerja pantai kosa kata ketemu, ketemunya katolik. Pasti gak berani, eh, pasti gak kemasuk Pak Pendeta. Oke, sampai jumpa. Dia tuh, kebanyakan. Tapi itu, betul. Lihat, saudara, inilah fakta. Masing-masing doktrin berkata, kami pakai Alkitab. Nah, kalau pakai Alkitab yang satu, kenapa jadi kacau seperti ini? Maka itu saya punya kesimpulan. Gereja tidak akan disebut gereja. Kalau ada orang-orang yang baru percaya Tuhan Yesus, lalu bertanya, kalau begitu, saya gabung ke gereja mana? Selama orang yang mau percaya Tuhan Yesus masih mempertanyakan kalimat itu, berarti gereja itu kata menyatakan Yesus yang utuh dan yang satu. Betul? Betul. Karena masih bertengkar sendiri. Nah, itu sebabnya, saya menemukan kebenaran ini. Kalau saudara ingin kenal Papa di surga, kenal firmanya. Jangan masuk sekolah teologi manapun. Makin tidak ketemu Tuhan. yang ketemu adalah doktrin dan pertengkaran. Saling membenarkan diri sendiri. Betul tidak? Sayang, kemarin waktu kami saya turun dari Nabire ke Bandara Sepinggan. Nah, sambil menunggu bekasi saya, saya ke toilet. Nah, pas saya keluar, ada cleaner yang bagian ngumpulin semua sampah-sampah. Kalau kurus bicara sesuatu, saya tidak datang. Padahal saya minta datang ke sini. Karena dia itu, Papa yang dengerin waktu telepon tadi yang, Papa ingin tahu. Jadi, saya Papa. Jadi, Papa ini kerjaannya apa? Bagaimana? Bagaimana? Tentang kehidupan. Gitu pun bagaimana? Wah, pokoknya seru tanya-nya. Dari kemarin, sore, malam, tadi pagi, tadi siap, dia telepon saya. Karena dia penasaran. Begitu banyak orang lalu-lalang di bandara. Baru Papa penumpang satu-satunya yang nyapa saya. Dan menanyakan keadaan saya. Secara biasakan menghargai orang. Ya, nah dia penasaran betul. Sayang dia besok libur. Aduh, Pak, jadi saya tidak ketemu Papa ini. Udah, saya usah, karena besok saya ke bandara. Saya cuma mau ketemu. Saya tidak ngomong agama. Saya tidak ngomong Tuhan. Saya ngomong tentang kehidupan. Betul ya? Semua tentang kehidupan. Apa saja. Tadi siap, saya diminta oleh satu perusahaan cukup besar di Indonesia. Sudah nasional. Nah, salah satu pemiliknya itu anak saya. Berapa minggu yang lalu, dia minta saya membuat Zoom untuk semua pemimpin-pemimpinnya. Perusahaan ini, karyawannya sudah kurang lebih 40 ribu orang untuk Indonesia. Cukup besar. Nah, saya tahu mayoritas muslim. Nah, dalam tema yang dipilih, kesatuan, doa, dan perkarya. Nah, saya gak bicara tentang agama, saya usah berkata, ini tentang kehidupan. Ini tentang kehidupan. Nah, masa kalau ada orang hidup, gak mau diajak ngomong tentang kehidupan? Betul gak? Selalu, saya ngomong ini kehidupan. Gak usah bingung. Nah, itu saya ketangkan. Lalu, bagaimana cara kita ngerti firman? Selalu, hubungan papa dengan anak, anak dengan apa? Maka kita akan ngerti. Nah, ayat ini, 1 dan 3, ayat 2. Gak usah, saudara, ke kampus mana, ke kampus teologi mana, hanya untuk ngerti sekalimat pendek, 1 dan 3, ayat 2. Belajar dalam keluarga. Yang belum punya anak pun, pasti akan tahu. Coba ya, siap-siap penglihatan. Saudara, pernah perhatikan, enggak? Karena mau lahir berapa? Bulan lagi. 5 bulan lagi. Setiap bayi yang lahir, yang-yang sudah punya anak, tolong jawab saya, supaya belum punya anak. Setiap bayi lahir, dalam periode tertentu, wajah mereka berubah, enggak? Nah, ini dulu yang luar biasa, ayat ini. Makanya itu, kalau serah, sering mendengar saya ngajar, enggak ada istilah dan cara teologi sedikit pun yang saya pakai. Karena saya pakai cara hubungan papa dengan anak. Kadang-kadang kayak mamanya, wajah bayi ini, enggak lama itu berubah kayak papanya. Kadang-kadang kayak omanya, betul tidak? yang sudah punya anak saya tanya. Jangan sampai kayak tetang gabung apa sih, dong. Bagian. Loh, serius, wajah bayi itu bisa berubah-berubah. Padahal, orang tuanya jelas, ya dua orang itu. Nah, ini filmannya. Sekarang, kita adalah siapa? Tadi siapa? Tadi itu loh, guru baca. Sekarang, kita adalah siapa? anak-anak papa. Enggak perlu diragukan, sebab kita sudah ambil putusan bertobat. Lepas dari dosa, hidup dalam kebenaran, dibaptis, di morgud, dan semuanya. Tapi wajah kita ini belum nyata kayak siapa. Ada? Nah, kebetulan Tuhan enggak punya tetangga. Dia kan enggak punya kayak tetangganya Tuhan. Oke, terus ada kalimat apa? Eh, kemana? Oh, ya enggak. Ada kalimat apa? Terus. Tetapi apabila, apabila Kristus menyatakan diri-dirinya kepada kita, baru kita menjadi sama seperti dia. Nah, ternyata dalam prinsip keluarga, anak ini lebih sering didekati dan dekat kepada siapa. ini, ini, ini ilustrasi saja. Sering enggak? Papa, mama, berada kami, ya karena saya ini, walaupun kami enggak punya anak kandung, tapi saya melakukan itu. Anak-anak yang sudah kenal kita, bayi-bayi itu enggak usah kenal kita ya. Begitu, lama enggak ketemu, terus, hei, hei, ngerti enggak? Orang Balai Papernya bilang, bahasa Jawa itu mudang, bahasa Indonesia enggak ada, katanya. Parang kaya bilang, tahu ya, mudang, hei, Jawa bahasa ini tanya. Betul? Pernanya? Duh, usia enggak. Pemilai berapa? Satu, catwa kurang. Dari sepatutnya, hei, gitu ya denger. Curubal. Nah, oke, engkau sejurubal. Ingatnya ya? Nah, ini kalimatnya, tetapi apabila Kristus menyatakan diri kepada kita, menyatakan. Coba ganti kata lain, apakah kalian menyatakan? Menunjurkan. Menunjurkan. Hei, 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 oke? Nah, disinilah pertobakan itu terjadi. Maaf. Kemarin kita bicara soal mamun, yang baik itu kemarin, lihat rekamannya. Wuih, seru-seru. Saudara, mamun bisa menyatakan diri sering-sering enggak kepada kita? Bisa. Sangat-sangat. Nah, sangat bisa. Nah, maka muka kita kayak mamun. duit, 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 duit. Betul enggak? Maka itu tergantung siapa yang sering menyatakan diri. saya itu salah satu hobi saya, ya, banyak yang kagum melihat saya. Saya itu salah satu hobi saya, ada bagi salah satu. Saya itu suka melihat bayi atau anak kecil kalau lagi tidur. Soalnya coba yang belum pernah cana. Tapi coba, heee, itu kaget ya. Apa? Wajahnya terdung. Tenang sekali. Betul enggak? Kadang-kadang senyum dalam tidur. Itu indah sekali. Karena ketawa. Iya, karena ketawa. Betul enggak? Majabah. Nah, kalau dia sudah dewasa, ayoknya saya punya anak pasti tahu. Saya suka sekali. Anak kecil, itu kalau bilang bohong, yang ngomong bohong, yang nipu orang tuanya. Tapi wajahnya itu ngaku. Ngaku bohong. Berarti enggak? Nah, saya itu enggak bisa mengekspresikan majabahnya seperti itu. Enggak kok mahehe. Enggak kok mahehe. Enggak kok. Ngerti enggak contoh itu? Betul? Lu jatuh tidak saya tanya. Tapi setelah kita gede ini, kok enggak bisa begitu? Karena so banyak politiknya. Bayi itu polos betul. Lu saudara? Betul enggak? Nah, lalu kenapa kalau kita lihat wajah orang dewasa tidur, kok enggak seperti lihat wajah bayi? Ini istilah saya saja. Kalau di wajah bayi waktu tidur ada ketenangan, ada damai, ada teduh, sekaligus Kalau wajah orang dewasa tidur, wajahnya duit semuanya Betul gak kira-kira? Yang dipikirin duit saja Nah maka itu hari-hari ini siapa yang rajin Menyatakan diri kepada kita Bisa gak sakit hati sering muncul? Bisa, muncul Bisa gak dendam sering muncul? Iri hati dan macam-macam lagi Itu sebabnya kita walaupun sekarang adalah Ayo sekarang adalah Tapi belum nyata Seperti siapa wajah kita ini Ternyata tergantung siapa yang sering kongol di hidup kita Siapa pernah menemukan Ya tapi jangan buat ribut pulang ke rumah hari ini Banyak orang berkata Kalau dua orang itu suami itu jodoh, wajahnya bisa miris Ya itu banyak pendapat Tapi gak semua loh Jangan sampai berdengar Kenapa kamu gak mirip? Menikah Jangan begitu ribut nanti itu Maaf Ya secara psikologis memang bisa dibutihkan Habis tiap hari ketemu pandang-pandangan Masuk kami mirip Oke, jelas ya? Nah ini salah satu cara yang paling gampang Mengerti rahasia firman Gak usah pakai doktrin dan teologi apa Pakai hubungan papa dengan anak Anak dengan orang tuanya Maka kita akan mengerti hal-hal yang luar biasa Betul ya? Saya beri contoh satu Coba buka Mas Mor Fasal 32 ayat 8 Ini contoh kecil saja Ya Untuk mengerti hubungan keluarga Paling gampang kita mengerti firman patut hubungan keluarga Mas Mor 32 ayat 8 Aku hendak mengajar dan menunjukkan Ayo pelan-pelan Ayo Sudah Satu Dua Tiga Aku hendak mengajar Ya Aku hendak mengajar Biasanya pakai apa? Mulut dong Ngomong Bicara Betul tidak Dua Aku hendak menunjukkan Kepadamu Jalan Yang harus Kepadamu Pakai apa biasanya? Menunjukkan jalan Ngomong Belok Terus Yang ketiga Aku hendak memberi nasihat kepadamu Oke Tapi lihat ayat ini Baca Mataku terjunjuk padamu Apaan ini? Katanya Katanya Ngajar Katanya Menunjukkan jalan Katanya Nasihati Dan aku pakai mata Nah Maka itu Jangan ke teologi manapun Malam Ini tulisan tahun sekian Di zaman itu udah begini Ini bahasa aslinya Ini bahasa unan Ya Kembali ke rumah Saya percaya semua kita pernah ngalamin Waktu kita masih kecil Di rumah Papa mama terima tamu Nah biasanya anak-anak kecil yang kreatif Kalau ada tamu Pasti cari perhatian Ngapain kita? Ayo Jangan lupa Itu dulu pasti kita semua ingat Ayo kita ngapain di ruang tamu Polak balik Polak balik Ini Ini segala macam Nah papa mama kan gak mungkin Cereat Cuma melotot Sudah betul? Waktu anak-anak melihat papa mama melotot Matanya Ayo anak-anak ngerti Terus ngapain? Gak langsung masuk Itu rahasia ayat ini Ngapain siap Nah itu teologi Itu merusak Jadi kacau Karena segampang itu Untuk kita ngerti Kembali ke rumah Semuanya itu ada di rumah Firman itu Akan nyata Kalau kita berhubungan papa anak Suami istri Woy Luar biasa Maka itu Jangan Jangan seorang rohani Aku ingin dengar suara Tuhan Sudah puasa 40 hari kali 10 Untuk gak mati Aku gak dengar suara Tuhan Kenapa Karena saudara Memakai konsep Kalau tuan bicara Harus pakai kubik Aku mau dengar dia ngomong Jangan maksa dia Saya tunjukkan Satu lagi Yang ini ya Fasa 18 18 ya Mulai ayat 1 Coba baca Ini 18 Mau ayat 1 Ayo baca Satu Biar panas Panas dikit Ya ulang Ulang Ayat 1 Satu Dua Tiga Beri panas Dari Tuhan Dari Tuhan Yang bunyinya Pergilah kamu Tulang-tulang serentak Satu Dua Tiga Pergilah kita segera Di rumah Tukang Priok Disanalah Aku akan Memperdengarkan Perkataan Perkataanku Jadi logikanya Di rumah Tukang Priok Bakal ada ibadah Lu iya Karena Disanalah Aku akan Memperdengarkan Perkataanku Kepadamu Akhirnya Lalu Lalu Pergilah aku Tukang Priok Terus Aku Berlaku Terus Terus Berlaku 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 Katanya Pergilah kamu Berlaku Tukang Priok Aku akan Memperdengarkan Perkataan Perkatanku Kepadamu Berlaku Tukang Priok Dikerja Kalau Zara pernah Tau Tukang Gerabah Zaman dulu Itu Pompanya Pake kaki Untuk Apa Pelarikannya Itu Jalan Berlaku Berlaku Supaya Tanah Lihat Katanya Mau memperdengarkan perkataan-perkataanku Mana Tuhan Ini penting Kemudian 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 Datanglah Firman Tuhan Bunyinya Nah Tunggu Enggak usah Diteruskan Jadi Yerimiyah Enggak dengar suara Lewat kupingnya Audible Dia cuma Ngeliat Ketika Sampai Rumah Tukang Priok Itu Eh Kok rusak Belum jadi Becananya Logikanya Duang aja Tanah Lihatnya Ganti Tanah Lihat Enggak Tukang Priok Tetap Bekerja Tapi Dibentuk Jadi Model Tuhan Berbicara Dengan Mata Kita Melihat Sesuatu Dalam Hidup Hendra Tadi pagi Saya Dari pagi Jengah Delapan Dengan Hendra Sampai Siang Tadi Nah Hendra Melihat Saya Zoom Zoom Dua Kali Nah Disitu Hendra Itu Tanya Pak Apa Ini termasuk Rian Ini Karena Rian Ini Anak saya Pertama Kali Tadi Orang Denpasar Bila Pak Ajar Minggu Niri Anak Denpasar Tidak Ada Pelayanan Hendra Tanya Rian Ini Tanya Karena Rian Pertama Kali Pergi Dengan Saya Kalau Kawisa Sering Aansu Paling Sering Juga Saya Kalau Mengajar Maaf Persiapan Saya Bukan Duduk Jangan Dganggu Jangan Dganggu Saya Baca Alkitab Jangan Dganggu Enggak Saya Gak Begitu Nah Hendra Tanya Bagaimana Caranya Dari Tadi Saya Lihat Pak Tapi Sibuk Tapi Bisa Lajar Begitu Nah Ini Saya Bilang Hen Dari Pagi Bapak Bangun Sampai Kembali Bapak Itu Ketemu Banyak Or Melihat Banyak Kejadian Tahu Tahu Tuhan Bicara Terus Baca Berita Tuhan Bicara Harus Begini Harus Begini Jadi Tuhan Bicara Setiap Saat Cuma Kita Yang Duduk Dan Tuhan Maaf Kita Singkuk Tuhan Bicara Sereh Kenapa Gak Bapak Sssh Jangan Sibuk Kita Gak Mati Kepanasan Nanti Panas Dikit Gak Apa Oke Bula Jangan Gak Asing Bisa Itu Ini Konsep Yang Penting Dalam Sudah Ini Penting Dalam Konsep Hidup Kita Tuhan Bisa Bicara Lewat Apa Saya Mau Buktikan Kejadian Fasal Empat Ini Perkobatan Kita Harakan Ke Arah Yang Benar Jangan Bertobat Supaya Utang Munas Jangan Kita Bertobat Supaya Sembuh Jangan Lebih Daripada Itu Empat Ayat Lima Ada Apa Dengan Kain Ayat Baca Satu Dua Tiga Tetapi Kain Yang Korban Tidak Mengindahkannya Lalu Kain Siksa Nah Coba Hati Kain Sedang Mendidih Sering Nggak Hatinya Mendidih Sering Mendidih Mukanya Muram Apakah Kain Muka Muram Muka Jelek Dalam Kondisi Seperti Itu Dosa Sudah Muasai Kain Belum Sudah Dengar Ayat 6 Kalimat Pertama Lihat Ini Berfirman Lah Yahweh Kepada Kain Enggak usah Sekolah Teologi Malah Bingung Saya Enggak usah Baca Isi Firmannya Tapi Tertulis Berfirman Lah Yahweh Kepada Kain Tolong Yang Sudah Doa Puasa Doa Pagi Doa Siang Doa Sore Doa Malam Nggak Ngerja Kamu Doa Terus Enak Saja Kenapa Kau Nggak Bicara Kepadamu Hari ini Saya Mohyakinkan Kepada Saudara Jangan Merendahkan Derajat Bapak Kita Disopor Jangan Menyalahkan Dia Sekurang Ajarnya Kain Hatinya Mendidih Mukat Yang Murah Bapak Masih Berfirman Masa Kepada Kita Yang Sungguh Sungguh Cari Dia Tuhan Nggak Ngomong Nggak Semu Nggak Nggak Jengkel Orang-orang Kristen Tersinggung Betul Ini Firman Yang Luar Biasa Dalam Kondisi Hati Sedang Begitu Marah Wajahnya Murah Mengharta Berfirman Bapak Kepada Jadi Masih Berani Bilang Tuhan Nggak Pernah Ngomong Awas Masih Berani Nyalakan Tuhan Nggak Pernah Bicara Banyaku Bertobat Hari Bertobatan Bertobatan Jangan Mikir Aku Jadi Kaya Utang Lu Naswa Aku Lulur Sekolah Enggak Itu Kecil Kecil Itu Urusan Kita Kalau Kita Enggak Rakus Pasti Sehat Betul Tiga Semua Kompan 80 Sekian Persen Orang Itu Satu Berperocuan Menggeragas Tanya Kalimat Apakah Terus Loh Maka itu Berhasil Terus Jawaban Ngomongnya Terus Rakus Terus 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 Ya Untuk Mau sehat Tidak usah Pakai doa Doa Puasa Ya Kalau Lakan Dirubah Jangan Punya Musuh Suka Mengampuni Amin Sudah Itu saja Mutat Ya dibayar Jangan didoakan Maka itu Saya ini Berapa kali Dundang Kemenangan Doa Saya bersyukur Ada covid Menara doa Tutup Semua Karena Berapa Klaster Korban Covid Karena Menara Doa Karena Tau Karena Mereka Di ruang Tertutup Ruang AC Loh Covid Tau Ditengking Enak Aja Tau Nah Jadi Bukan Karena Doa Hidup Yang Benar Jaga Itu Baik Baik Ya Pola Hidupnya Hati Ini Gembira Terus Selama Covid Social Distancing Sudah Dilakukan Orang Orang Gila Mereka Mana Pake Cuci Tangan Mereka 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 Oke Nah Mereka Bersi-bersi Yang Kenapa Maaf Oke Jadi Masalah Bukan Untuk halal duniawi Pertobatan Untuk Membuat Kita Hari-hari Makin Menjadi Saman Seperti Yesus Itu Pertobatan Meninggalkan Semua Cara Yang Benar Cara Yang Salah Itu Pertobatan Oke Jadi Jangan Pertobatan Untuk Cari Keuntungan Salah Usaha Bolehkan Hidup Ini Supaya Yesus Segera Nyata Lewati Hidup Yang Pertama Itu Yang Kedua Mujijat Coba Beri Saya Dua Tiga Orang Memberi Definisi Apa Kata Lain Mujijat Itu Apa Kacaipan Kacaipan Oke Apalagi Ayo Mujijat Kacaipan Apa Ada suara perempuan Dimana Ya Oke Mas Ternyanya Dengar Anugerah Bukan Kalau Mujijat Pernanugerah Anugerah Pengampunan Kemusailan Yang bersama Mujijat Ajaipan Apa Perubahan Bukan Satu lagi Mujijat Kata Lain Dapatkan Dia Instant Sekali Aduk Jadi Betul Itu Mujijat Saya Mau Katakan Apa Kita Paling Benci Mujijat Loh Tapi Kok Ada Tunggu Dulu Apa Lohan Katanya Mujijat Proses 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 Papa kita Selalu Membuat Proses Di hidup Alam Semesta Memang Terjadi Dengan Mujijat Jadilah Jadilah Tapi Setelah Ada Kehidupan Itu Bukan Mujijat Tapi Proses Berarti Enggak Begini Kita Baca Kejadian Masalah Satu Jadilah Tunggu 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 Pohon Pohon Besar Jadilah Burung Burung Ayak Ular Semua Ternak Binatang Melata Ikan Ikan Dino Jadilah Betul Tapi Setelah Itu Tunggu 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 Proses Dari Biji Ditanam Betul Burung Burung Bertelur Ikan Ikan Juga Binatang Semua Tergantung Jenisnya Apa Beranak Lembak Proses Yang Wajar Siapa Tahu Mutian Siapa Tahu Berlian Semua Lewat Proses Enggak Ada Mujicat Jadi Penciptaan Di Kejadian Satu Itu Memang Mujicat Tapi Setelah Itu Enggak Ada Harus Proses Nah Kenapa Bumi Rusak Kita Baca Kejadian Yesaya 24 Ad 5 Kenapa Bumi Ini Rusak Karena Manusia Merubah Jadi Mujicat Yesaya 24 Ad 5 Apalagi Surah Tinggal Di Pulau Kalimantan Aduh Sejak Jaman Orde Baru Rusak Kalimantan Betul Karena Orang Orang Rakus Termasuk Presiden Ya Rakus Ya Sudah YZ24 5 1 2 3 Bumi Ceman Apa Kata Lain Ceman Rusak Terkontaminasi Terpolusi Ternoda Ayo Hancur Karena Siapa Karena Penduduknya Penduduk Bumi Bukan Binatang Setuju Penduduk Bumi Itu Manusia Apa Bedanya Binatang Dan Manusia Kenapa Manusia Sebut Penduduk Karena Manusia Punya Kartu Identitas Punya ID Binatang Tidak Punya Betul Tidak Nah Secara Jujur Mana Lebih Bertanggung Jawab Untuk Alam Binatang Untuk Manusia Mbak Binatang Mereka Lebih Bertanggung Jawab Mikir Loh Binatang Gak Pernah Merusak Alam Betul Manusia Yang Kurang Ajar Rakus Kita Yang Merusak Dengan Tiga Baca Satu Ulang Satu Dua Tiga Bumi Jemah Karena Manusianya Sebab Melanggar Undang 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 Apa Undang Undang Alam Yang Diancurkan Dua Mengubah Mengubah Atapan Musim Diubah Dengan Semua Bahan Bahan Kimia Yang Merusak Tiga Mengkari Perjanjian Abadi Perjanjian Abadi Itu Ada Hukum Alam Rusak Ya Bumi Ketika Manusia Rakus Ingin Cepat Dapat Duit Semua Pakai Bahan Kimia Maka Itu Kenapa Usia Manusia Yang Keluaran Terakhir Ya Keluaran Tahun 70an Awal Itu Bisa Ada Keluaran 80an Terakhir Sudah Dari Potong Dulu Ada Tampung Betul Terakhir Rusak Disitu Terus Sayur Sayuran Padi Padian Buah Buah Dipercepat Ngeri Sekali Itu Merusak Puji Luar Kira-kira 15 tahun Terakhir Dunia Bertopat Manusia Kembali Pada Organik Pupuk Pupuk Kimia Itu Merusak Tanah Jadi Keras Saudara Maaf Ini Kalau Saya Ngomong Ini Cacing Oh Ya Sudah Jangan Ngomong Disitu Dengar Suaranya Dial Nanti Aja Komen Ya Jadi Zoom Saudara Yang Belum Pernah Menghargai Cacing Hari Ini Bertopat Cacing Itu Anggra Terbesar Buat Bumi Serius Maka itu Sejak Saya Kenal Hebatnya Cacing Saya Kalau Lihatkan Cacing Di Jalan Saya Akan Angkat Yang Saya Kembalikan Ketan Kita Terima Kasih Pada Dia Lendir Cacing Itu Sebuah Unsur Kimia Alami Yang Membuat Tanah Jadi Gembur Jangan Anggap Treme Cacing Memang Beli Cacing Itu Luar Biasa Nah Gara-gara Manusia Mau Buat Mujija Proses Pertanian Dipercepat Pertumbuhan Buah-buahan Dikabit Istilahnya Memang Hasilnya Seger-seger Gede-gede Bagus-bagus Tapi Manusianya Jadi Korban Ini Mujija Lo Bisa Tengah Yang Tadinya Panen Itu Perlu Tiga Tahun Karena Dipakai Bahan-Bahan Kimia Jadi Cuma Tiga Bulan Itu Menjejak Instant Itu Merusak Semua Ini Yang Harus Ada Bulan Juli Lalu Kami Dari Kerayan Masih Mendengar Kabar Yang Bagus Pemerintah Daerah Kerayan Kalimantan Utara Tetap Melarang Pakai Kuku-kuku Kimia Maka Semuanya Mas Alami Di Papua Di Papua Di bagian Daerah Mas Pakai Maka itu Hari ini Kita Super Toba Jangan Harapkan Mujija Nantikan Proses Itu Lebih Indah Hasil Amin Mutiara Itu Harganya Mahal Atau Murah Mahal Dan Palsu Murah Pasti Mutiara Hanya Terjadi Karena Ada Kerang Yang Menderita Gara-gara Kerang Menderita Maka Itu Ada Mutiara Bagaimana Penderitaan Kerang Kelilipan Loh Betul Waktu Dia Bukakan Cangkangnya Cari Makan Ada Sebutir Pasir Masuk Ganggu Enggak Itu Kelilipan Nah Dia Enggak Bisa Mengeluarkan Karena Enggak Punya Tangan Kayak Kita Maka Putiran Pasir Digosok Dengan Badan Nah Gosongan Itu Mengerosi Kulit Kerang Bagian Dalam Bercampur Dengan Pasir Yang Kecil Karena Digosok Tiap Hari Jadi Makin Besar Maka Itu Mutiara Yang Asli Sulit Bisa Cari Keteng Bunder Yang Apa Simetris Karena Tergantung Caranya Dia Mas Bikin Pula Berliar Berliar Itu Tidak Bisa Dibuat Artifisial Betul Siapa Buat Talsunya Berliar Ya Mungkin Bisa Tapi Tidak Bisa Mengalahkan Berliar Yang Asli Jutaan Tahun Bukan Ribuan Dipres Di Dalam Bumi Lahir Berliar Nah Inilah Proses Yang Kita Harus Alam Maka Itu Menjadi Murid Murid Tuhan Yesus Jauhkan Kata Mujicat Saya Lupa Tahun Berapa Pro Kudus Mengajarkan Begini Dengarkan Tolong Jauh Anak-anak Yang sedang Di rumah Dengan Papa Mamanya Atau Anak-anak Yang masih Serumah Dengan Papa Mamanya Untuk Makan Perlu Mujicat Enggak Kenapa Tidak 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 Logikain Selama Kita Masih Hidup Tinggal Dengan Papa Yang Baik Ngapain Butuh Mujicat Ada Dia Kok Tidak Maka Itu Ngarapan Mujicat Itu Anak Tetangga Tolong 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 Tidak Minta Tidak Maaf Kalau Anak Tidak 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 Ada Papa Mamanya Kok Ngapain Perlu Mujicat Ambil Saja Kamu Perlu Apa Masa Kalau Anak Mau Sarapan Tidak Bisa Ngepel Dulu Bagu Bagu Maaf Itu Pembantu Baru Ngepel Nyapu Baru Makan Maaf Jangan Menambah Nambah Aturan Hidup Dengan Papa Di Surga Maka Hidup Dengan Konsep Ini Kita Akan Mengerti Hati-hati Dengan Mujicat Nah Bagi Saudara Yang Masih Suka Mujicat Dan Saudara Tidak Terima Fakta Kebenaran Ini Tidak 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 Sampai Selasai Jangan Keluar Dulu Aas Dengar Sampai Selasai Mujicat Kita Perlukan Terus Untuk Apa Mujicat Itu Kita Perlukan Misalnya Kita Buka Kembali Juga Nanti Seperti Bagian Kedua Tadi Pertobatan Lukas 1 37 Ya Lukas 1 37 Nah Kalau ada Rekan-rekan Saya Para Pendeta Pengkotbah Yang Masih Mengkotbahkan Lukas 1 37 Dengan Konsep Yang Salah Maaf Saya Ingin Ayolah Kita Berubah Jangan Menipu Jumaat Dengan Ayat Sudah Kita Baca 1 2 3 Nah Serah Enggak Dengan Bapak Ini Di Gereja Serah Percayalah Sebab Begitu Terima Serah Peruk Apa Jangan Takut Terima Terima Akhirnya Maaf Tidak Sedikit Dalam Gereja Terdiri Pemerkosaan Ayat Ini Serah Tidak Pnye Uang Tapi Pengen Mobil Masuk Ke Sorong Pilih Mobil Soraku Suka Puter Itu Jukah Limpi Yang Sorong Bingung Ngapain Bu Ngapain Pak Karena Pendeta Saya Ngajar Suruh Puter Puter Disini Bukan Awul Kan Ada Mustahil Sudara Sudara Pengen Rumah Itu Klaim Saja Klaim 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 Alas Kamu Loh Itu Ada Belajaran Klaim Salah Luka Satu Tiga Puluh Tujuh Tidak Boleh Keluar Dari Pusat Pembicaraan Gabriel Kepada Maria Maria Kan Ngomong Bagaimana Aku Bisa Melahirkan Eh Bagaimana Aku Bisa Hamil Aku Kan Belum Bersuami Terus Gabriel Menjelaskan Begini Begini Karena Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Nah Untuk Ini Kita Perlu Menjijar Betul Karena Jujur Model Kita Mau Jadi Sama Seperti Yesus Parajor bilang Ngocosi Raimu Maaf Ngerti Kata itu Bercermin Bercermin Betul Tapi Model Model Kita Yang Miring Miring Kadang Kadang Bengkok Bengkok Juga Untuk Menjadi Sama Seperti Yesus Bagi Tuhan Tidak Ada Mustahil Ini Perlu Mujic Karena Kita Tidak Bisa Percaya Atas Kelemahan Kita Kekurangan Kita Kekurangan Pengajaran Kita Jadi Jangan Memperkosa Lukas 137 Untuk Hal-hal Matiri Kedunia Mian Tidak ada Pengusaha Dengan Itu Siapa Sering Dengar Kotbal Lukas 7 Tentang Iman Prohira Kapernaum Ya Budaknya Yang Mau Mati Sembuh Padahal Permintaannya Cukup Katakan Sepata Kata Saja Kalau Sebenarnya Belum Pernah Baca Sampai Selesaian Dibaca Lukas 7 1 Sampai 10 Tuhan Yesus Ngomong Sesuatu Saya Tanya Tuhan Yesus Bicara Sesuatu Doa Tumpang Tangan Enggak Ngapai Tapi Sembuh Nah Itu Pun Cicat Tapi Jangan Lupa Itu Bukan Untuk Keluarga Si Perwira Maka Itu Tidak Sedikit Ketika Pengkotba Pengkotba Mengkotbakan 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 Setuju Iman Perwira Kapernaum Itu Dengan Dipompa Pompa Ayo Surah Bangkitan Iman Surah Inilah Iman Perwira Langsung 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 Terima kasih Mamaku Sakit Pasti Sembuh Anak Kecelakaan Oh Tuhan Perusahaan Ambil Bangkut Aku Percaya Mujicat Terjadi Karena Iman Perwira Itu Akhirnya Iman Jadi Melatur Kemana Mana Pada Konteksnya Kalau Ada Orang Lain Yang Tidak Hubungan Darah Dengan Kita Dan Mereka Sedang Perlu Yesus Kita Yang Menjadi Jawaban Doa Buat Orang Itu Karena Yesus Ada Di Dalam Hidup Kita Mengerti Saran Nah Ini Caranya Betul Jadi Mujicat Yang Mau Mati Tidak Jadi Mati Tuhan Mujicat Tapi Bukan Untuk Kita Lukas 11 S9 Ini Mujicat Luar Biasa Hampir 100% Orang Krisen Hafal Mati Ayat Ini Betul Enggak Betul Saya Percaya Baca Hafal Jujur Lihat Saya Semua Lihat Alkitab Ayo Oleh Karena Itu Aku Berkata Kepadamu Minta Minta Maka Minta Carilah Ketuklah Ini Memang Mujicat Tapi Tunggu Dulu Untuk Siapa Nah Kita Lupa Kalimat Pertamanya Oleh Karena Karena Itu Nah Kalau Ada Kalimat Oleh Karena Itu Artinya Sebab Ada Sebabnya Jadi Jangan Cuma Nyomat Mujicatnya Mintalah Akan Diberi Carilah Akan Mendapat Ketuklah Bintu Buka Jangan Cari Oleh Karena Itu Karena Waktu Nah Mulai Ayat 5 Coba Baca Ayat 5 Nya Dibaca 6 7 8 Nggak Baca Saya Terang Satu Dua Tiga Lalu Ya Stop Melalui Kata Yesus Kepada Mereka Kepada Kita Ayo Karena Nah Itu Dia Ya Misalnya Begini Oleh Karena Apa Saudara Dan Saya Mendapat Hak Untuk Minta Pasti Diberi Untuk Cari Pasti Didapat Ketuk Pintu Pasti Dibuka Oleh Karena Pada Suatu Malam Memang Aja Kita Di Samarinda Sebab Saya Nggak Tahu Di Selatan Balik Pakpan Itu Ada 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 Orang Balik Pakpan Mau Ke Bontak Maaf Bagi Yang Belum Tahu Sekarang Buka Petah Karena Saya Ngomong Di Balik Pakpan Saya Ngomong Daerah Ya Ada Orang Balik Pakpan Mau Ke Bontak Lewat Samarinda Nah Ternyata Rombongan Ini Kelaparan Karena Tengah Malam Nggak Tau Kenapa Kok Malam Itu Samarinda Nggak Ada Warung Yang Buka Nggak Ada Indumat Alvarat Tutup Kosong Pokoknya Nggak Ada Tiba-tiba Rombongan Ini Ingat Kita Punya Teman Di Samarinda Ngomong Akan 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 Samarinda Roti Bakery Nah Akan Pergi Rumah Temannya Yang Punya Bakery Ternyata Sampai Di Rumah Temannya Masih Ingat Ya Nanti Baca Yang Belum Sampai 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 Tidur Tidur Jadi Tutup Semua Nggak Bisa Bukain Pintu Padahal Akan Cuma Bilang Pinjam Tiga Roti Nggak Banyak Sebetul Masih Ingat Gak Gisah Akhirnya Akan Ditolak Akan Ditolak Ditolak Nah Ayat Delapan Terjemahnya Salah Itu Membingungkan Begini Coba Lihat Ayat Delapan Ya Sampai Surah Baca Ayat Delapan Saya Akan Pakai Terjemahan Bebas Karena Mereka Dua Persahabat Akan Persahabat Baik Dengan Pemilik Roti Dan Pemilik Roti Sahabat Baik Dengan Akan Lalu Dua Sama Sama Keras Kepala Ketika An Ketop Terus Gak Gak Yang Punya Pak Hilti Inc Aku gak Akan Buka Pintu Dan Aku Tahu Kamu Gak Akan Marah Karena Kamu Sahabat Nah Aan Gak Kalant Gak Akan Bangun Untuk Buka Pintu Aku akan tetap ketok Karena aku tahu kamu sahabatku Dan kamu gak akan marah Ada kata kunci Coba lihat Yang di rumah juga temukan Yang belum pernah dengar pengajaran ini Apa kata kuncinya Sehingga yang punya roti kalah Dan yang menang Ada kata yang dasyat Tidak malu Baca itu Oleh karena sikapnya Yang tidak malu Saya menangis Membaca ini Bulan April 93 di Wamena Saya mendapat jawaban Rahasia ini Sejak itu saya berubah Jadi Setelah gak malu Orangnya bangun Dengar baik-baik Siapa yang punya Papir roti ini Orang Bethlehem Siapa orang Bethlehem Tuhan Yesus Rumah roti Bethlehem Haruh S9 Oleh karena itu Aku berkata Kepada mu Mintalah Carilah ketua Jadi untuk siapa Untuk siapa Untuk apa Loh ya Betul gak Untuk siapa cepat jawab Untuk orang yang Kelaparan Tengah malam Dan kebetulan Kita tidak punya Ini Ini mujijat Tahun sekarang Nah yang suka memperkosa Ayat ini Tolong dong Tuhan Utang Ini gak Habis-habis Katanya suruh Minta Aku suruh Minta Awas Marah-marah Untuk padat Jumat Bukan Untuk kita Maka itu Kalau masih ada Pendeta Kotbahnya Ngawas Sudah punya Utang Nanti Selesai Kotbah Cadet di kertas Kecil Berapa Utang Saya Berkati Luntas Ngawas Enak Sekali Kalau begitu Kita utang Semalam Terus kita doa Yang kita Kita pakai uangnya Sudah bayar Pengajaran Kurang Ajar Betul Setuju gak Saya ngomong Ini Setuju Gak bisa Kalau kita Beri utang Kita berdoa Kita bayar Saya berdoa Kita bekerja Kembali Apa itu Menara doa Jadi Ngomong Jadi Hampir Enggak pernah Lagi Ada menara doa Dan menurut Undang Saya Karena Kalau Saya Di undang Menara doa Pertanyaan Saya Pertama Siapa Punya Utang Ada Disini Pulang Tanya Orang Punya Utang Sembunyi Di menara Doa Sampai Dimati Beli Nagi Kan Kerepotan Loh Maaf Loh Pernah Tau Gak Ada Seperti Itu Orang Ajar Betul Pengajaran Kayak Begini Ini Loh Iya Atau Tidak Saya Tanya Salah Gak Bisa Betul Ya Jadi Oleh Karena Itu Maka Itu Ayo Kita Mikir Nah Kalau Saudara Punya Awas Minta Ke Orang Betlehem Ayatnya Baca Amsal 3 Ayat 27 Dan 28 Kalau Kita Punya Jangan Ketuklah Eh Apa Mintalah Carilah Ketuklah Awas Kalau Kita Punya Baca Amsal 3 27 Nah Saya Baca Ada Terjemahan Yang Salah Janganlah Menahan Kebaikan Untuk Orang Orang Yang Memerlukannya Itu Saya Tahu Kenapa Terjemahnya Apa itu Janganlah Menahan Kebaikan Daripada Orang Janganlah Menahan Kebaikan Daripada Orang Orang Daripada Orang Bingung Nah Kalau Saya Baca Janganlah Menahan Kebaikan Untuk Orang Menerimanya Kalimat Berikut Padahal Mampu Melakukan Nah Kalau Kalau Saudara Dan Saya Mampu Melakukan Kebaikan Ya Jangan Tahan Tahan Itu Hak Mereka Kalit Nggak Amen Dengar Saya Ngomong Apa Jangan Kan Kalau Kita Punya Kebaikan Yang Melimpa Dari Tuhan Dan Ada Orang Orang Yang Memerlukan Kebaikan Itu Jangan Kita Tahan Amen Dia Bagikan Untuk Besok Gimana Ada Lagi Kering Pasti Ada Lagi Amen 28 Nah Ini Ngedi Semua Kita Baca Satu Dua Tiga Jangan Berkata Kepada Sama Gila Dan Besok Akan Beri Sedangkan Ini Beri Jangan Berkata Kepada Bersamamu Besok Aku Berikan Mati Dia Besok Sedangkan Yang Dia Minta Kita Ada Bagikan Itu Jadi Kalau Kita Punya Kita Sebagikan Oke Saya Stop Dulu Sebelum Kita Selesai Ada Mau Tanya Sampai Disini Ayo Ada Yang Di rumah Juga Boleh Kami Jadi Operator Saya Sebelum Lupa Yang Di Zoom Masih Pakai Zoom Pd Tulus Instagram Besok WIB Jam 4.20 Memang Begitu Jam Jadi Besok Pagi Jam 4.20 WIB Subuh Yang Di Belanda Ikut Bangun Masih Jam Sebelas Awas Gak Bangun Ya Gak Ikut Ada Yang Tanya Bagaimana Dengan Mujijat Yang Dibuat 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 oleh Tuhan Yesus Ya Bukan Untuk Yang Percaya Oke Saya Tanya Lagi Siapa Yang Pernah Ngibuti KKR KKR Kesembuhan Ilahi Yang Paling Banyak Terima Mujijat Yang Sudah Percaya Yang Belum Itu Faktanya Bagi Yang Belum Yesus Buat Mujijat Untuk Yang Belum Percaya Dia Tapi Yang Sudah Percaya Pake Proses Dengar Yusuf Ngalami Penderitaan Gak Sangat Apa Dia Minta Mujijat Ya Sudah Proses Semua Paulus Lihat Di 2 Korintus 11 Baca Penderitaan Paulus Ngeri Gak Minta Mujijat Bahkan Paulus Pernah Menulis Di 2 Korintus 12 Tiga Kali Aku Berdoa Supaya Kutusan Iblis Ini Keluar Dari Tubuhku Jawaban Tuhan Cukup Lah Kasi Karuni Aku Bagaimana Gak Gak Mujijat Bagi Yang Percaya Murid Murid Yesus Gak Boleh Mujijat Menikmati Proses Gitu Ada Lagi Bertobat Itu Artinya Berbalik Tapi Yang Lalu Juga Ada Bertobat Artinya Kembali Ke Relnya Penjelasannya Gimana Pak Iya Sama 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 Kalau Kita Kereta Api Jangan Jalan Jalan Tol Kembali Ke Relnya Terima Jalan Jalan Tol Itu Arti Bertobat Jalan Jalan Tidak Jalan Masih Ada Mujijat Adalah Proses Ya Bukan Instan Proses Lain Lagi Pembentukan Kita Gini loh saudara Menyelamatkan manusia berdosa Itu sebenarnya gampang atau susah buat Tuhan? Gampang Itu kalau menjijat Tapi menyelamatkan bajingan-bajingan model kita ini Gak bisa pakai menjijat Harus proses Maka itu Papa menjadi manusia Dengan nama Yeshua Atau Yesus Itu bukan menjijat Saya dulu pernah mikir dulu ya Saya coba dengarkan Setuju gak kalimat ini? Seandainya tertulis dalam sejarah Maria hanya mengandung 4 bulan Langsung melahirkan 2 jam kemudian Yesus langsung umur 8 tahun Percaya gak? 8 tahun dibuat bisa kogak Mujijat besar itu Betul? Tapi Papa gak buat itu Sudahlah Gak usah nantikan mujijat Tapi proses aja Kalau menikmati gak apa-apa Indah pada waktunya Dan lagi Tuhan memberkati kita semuanya ya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya